Menindak lanjuti aspirasi peserta PPDS Fakultas Kedokteran Unsrat Menado, Komisi 4 DPRD Sules Utara menggelar dengar pendapat pada Rabu Siang. Dengar pendapat diadiri Rektor Unsrat Ellen Kumat bersama jajaran, peserta PPDS, Ikatan Dokter Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Di hadapan wakil rakyat, para dokter residen meminta DPRD memfasilitasi aspirasi mereka terkait tuntutan keringanan uang kuliah tunggal di masa pandemi. Di lain pihak, Rektor Unsrat menyatakan pihaknya berhati-hati menyikapi tuntutan ini karena tidak ingin melanggar regulasi yang ada. Setelah mendengar penjelasan semua pihak, Komisi 4 akhirnya memutuskan untuk membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. DPRD Sules Utara dan Rektor Unsrat sepakat menyurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu dekat ini. Selain itu, dalam rekomendasinya, Komisi 4 juga meminta Rektor Unsrat untuk tidak menetapkan standar minimum uang kuliah tunggal sesuai aturan yang berlaku. Saya kira telah menghasilkan buah-buah keputusan rekomendasi yang merupakan jalan tengah bagi berbagai persoalan dan aspirasi yang ada. Kami tentu berharap apa yang menjadi bagian aspirasi tadi, rekomendasi tadi, bisa menjadi sebuah jawaban dan solusi yang paling baik bagi semua. Jadi, menguntungkan bagi BPRD Sules Utara dan juga menguntungkan bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan. Tentu ini akan ada jalan-jalan berikutnya, surat menyurat serta penyampaian rekomendasi ke pemerintah pusat. Saya juga mau suara BPRD, untuk bersama-sama menikmati ini, supaya suara BPRD itu bukan hanya sepikap, tapi ya, untuk saya dikomendasi, kami kita sama-sama ada BPRD, bikin suara ketemendrian, tunjukkan tempat menurut, untuk pemasangannya yang kita bahas kali ini. Terserah, Bapak-Bapak bersedia besok, Duker, Kani, silakan. Melalui hearing ini, para dokter residen berharap aspirasi mereka bisa dipenuhi oleh pihak rektorat Universitas Samratulangi. Harapan dari kami, sesuai aspirasi kami, kami tidak meminta mulut-mulut untuk sampai kebebasan. Keringanan saja yang diberikan kepada kami, sudah cukup untuk membantu kami, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jika memang diberikan pencicilan dua kali, apa salahnya jika pencicilan pertama dibantu oleh pihak rektorat, dan pencicilan kedua, kami punya waktu beberapa bulan untuk menyiapkan dana untuk pembayaran cincilan kedua. Para dokter residen Fakultas Kedokteran Unsrat sebelumnya menggelar dua kali aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Yongkelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.